Selamat malam Jadi baik, perkenalkan nama saya Peter Nelajinapang NIM 2003-03-0084 Jurusan Sosyologi LASCE semester 1 Dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusra Cendana Kupang 2020 Jadi baik, saya membuat makalah Tentang dasar-dasar ilmu politik Ya, kita langsung saja dengan Pembahasan bab dua Bab dua, pembahasan Dua titik Satu Sifat arti dan hubungan ilmu-ilmu politik Dengan ilmu penghitungan lainnya Satu, perkembangan dan definisi ilmu politik Ilmu politik adalah salah satu cabang Dari ilmu-ilmu sosial Yang memiliki dasar Rangka, fokus, dan ruang lingkup yang jelas Maka dapat dikatakan bahwa ilmu politik Masih muda usianya Karena baru lahir pada abad ke-19 Pada tahap itu, ilmu politik berkembang secara pesat Berdampingan dengan cabang-cabang ilmu sosial lainnya Seperti sisiologi, antropologi, ekonomi, dan psikologi Di Indonesia kita dapat Di beberapa karya tulis Yang membahas masalah sejarah dan Kinegaragaman Kinegaraan Seperti misalnya Negara beragama Yang ditulis pada masa sejarah Masa Emeja Pahit Seperti abad ke-13 dan abad ke-15 Perkembangan yang berbeda terjadi di Amerika Serikat Mula-mula terkenan yuridis Seperti yang terdapat di Eropa Memengaruhi bahasan masalah politik Akan tetapi lama-lama timbul Hasrat yang kuat untuk membebaskan diri Dari tekanan yuridis itu Dua ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan Ilmu politik merupakan suatu ilmu pengetahuan Atau tidak Dan disangsikan apakah ilmu politik memenuhi syarat Sebagai ilmu pengetahuan Soal ini menimbulkan pertanyaan Apakah yang dinamakan ilmu pengetahuan Itu Karakteristik ilmu pengetahuan Ialah tantangan untuk menguji hipotesis Atau eksperimen Yang dapat dilakukan dalam keadaan terkontrol Jika didefinisikan Ini dipakai sebagai patokan Maka ilmu politik serta ilmu sosial Lainnya belum memenuhi syarat Karena sampai sekarang Belum ditemukan Hukum-hukum ilmiah seperti itu Mengapa demikian? Oleh karena itu Yang diteliti Hukum-hukum Yang diteliti adalah manusia dan manusia Itu adalah makhluk yang kreatif Yang sesuai Menemukan akal baru yang belum pernah diramalkan Dan malahan tidak dapat diramalkan Tiga Dependisi ilmu politik Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik Atau politik Atau kepolitikan Politik adalah usaha mengapai kehidupan yang baik Dua titik dua Konsep-konsep politik Satu Teori politik Teori politik generalisasi Yang abstrak Mengenai beberapa fenomena Dan menyusun generalisasi Teori Selalu memakai konsep-konsep Lahir dalam pikiran Atau dalam kurung Min Manusia dan karena itu Bersifat Asbrak Asbrak Sekalipun Fakta-fakta dapat dipakai Sebagai batu Concatan Konsep adalah Unsur yang penting Dalam usaha kita Untuk mengerti dunia sekeliling Mengerti itu Hanya dapat dicapai Melalui pikiran Generalis adalah proses Melalui Mana suatu observasi Mengenai satu fenomena Tertentu berkembang Menjadi satu observasi Mengenai lebih dari satu fenomena Melalui konsep generalisasi Melihat hubungan-hubungan Sebab-bakibat Dua Masyarakat Masyarakat adalah Keseluruhan antara Hubungan-hubungan Antara Manusia Empat Konsep kekuasaan Diantaranya Konsep politik Yang layak Yang banyak Dibahas adalah Kekuasaan Hal ini Tidak mengherankan Sebab konsep ini Sangat Krusial Dalam ilmu sosial Dan pada umumnya Petitik tiga Berbagai pendekatan Dalam ilmu politik Satu Pendekatan legal Atau Institusional Pendekatan legal Atau institusional Yang sering Dinamakan Pendekatan tradisional Melalui berkembang Pada abad ke-19 Pada masa sebelum Perang dunia ke-2 Dalam pendekatan ini Negara menjadi Pokus Pokok terutama Segi Konstitusional Dan Yuridisnya Dua Pendekatan perilaku Pendekatan perilaku Timbul dan mulai Berkembang di Amerika Pada tahun 1950-an Sesuai Perang dunia ke-2 Ada pun Sebab-sebab Kemunculannya Adalah Sebagai berikut Pertama Sifat deskriptif Dari ilmu politik Dianggap Tidak memuskan Yang kedua Ada Kekhawatiran Bahwa ilmu politik Tidak maju Dengan Besat Ia akan Ketinggalan Di bidang Dengan ilmu-ilmu lainnya Tiga Teori Ketergantungan Adalah Kelompok Yang mengkhususkan Penelitian Pada hubungan Antara negara dunia Pertama Dan dunia ketiga Dua titik empat Demokrasi Satu Beberapa Konsep Mengenai demokrasi Kita mengenal Bermacam-macam Istilah demokrasi Ada yang dinamakan Demokrasi Konstitusional Ada demokrasi Parlamenter Ada demokrasi Terpimpin Dan sebagainya Semua konsep ini Memakai istilah Demokrasi Yang menurut Asal kata Berarti rakyat Berkuasa Atau Govermen Dalam kurung Kata Yunani Demos Berarti rakyat Kratos Atau keratiin Berarti kekuasaan Atau berkuasa Demokrasi Yang dianuh Di Indonesia Itu demokrasi Berdasarkan Pancasila Masih dalam Tarap Perkembangan Dan mengenai Sipat-sipat Dan ciri-cirinya Terdapat Berbagai Tafsiran Dua demokrasi Konstitusional Ialah gagasan Bahwa pemerintah Yang demokrasi Adalah Yang terbatas Kekusaan Dan tidak Dibenarkan Bertindak Sewenang-wenang Terhadap warga negaranya Tiga Sejarah Perkembangan Pertumbuhan Demokrasi Telah mencakup Beberapa Atas Dan nilai Yang diwariskan Kepadanya Dari masa Lampung Itu gagasan Mengenai demokrasi Dari keberdian Yunani kuno Doti kelima Komunisme Demokrasi Menurut Terminolog Komunisme Dan Perkembangan Postkomunisme Satu Ajaran Karl Mas Pada permulaan Abad ke-19 Keadaan Kaum buru Di Eropa Barat Menyelidiki Dan menyediakan Kemajuan Industri Secara Pesat Satu Demokrasi Rakyat Adalah Untuk Khusus Demokrasi Yang memenuhi Fungsi Diktator Perolat Foreletar Spesial Khusus Ini Tumbuh Dan berkembang Di negara-negara Eropa Timur Seperti Cekoslovia Polandia Orgaria Pertemuan Demokrasi Rakyat Berbeda Di tiap-tiap Negara Dengan Situasi Sosial Politik Setempat Di Uni Soviet Sebagai hasil Dari Perkembangan Politik Dua Demokrasi Nasional Pada Akhir Tahun 1950-an Kaum Komunis Meninjau Kembali Hubungan Hubungan Dengan Negara Baru Di Asia Dan Afrika Yang Tidak Mencapai Kemerdekaan 2.6 Undang-Undang Dasar Pertama Konstitusionalisme UUD sebenarnya Tidak dapat Dilihat Lepas dari Konstitusionalisme Suatu konsep Yang telah Berkembang Sebelum UUD Pertama Dirunguskan Ide pokok Dari Konstitusionalisme Adalah Bahwa Pemerintah Perlu Dibatasi Kekuasaan Dua Ciri-Ciri Undang Dasar Walaupun UUD Satu Negara Berbeda Dengan Negara Lain Kalau Diperhatikan Secara Cermat Ada Ciri-Ciri Yang Sama Yaitu Biasanya Membuat Ketentuan Ketentuan Mengenai Soal-soal Sebagai Berikut Satu Organisasi Negara Misalnya Pembagian Kekuasaan Antara Badan Legislatif Atau Eksekutif Dua Hak-hak Asasi Manusia Tiga Prosedur Mengubah UUD Empat Adakalanya Membuat Larangan Untuk Mengubah Sipot Tertentu Dari UUD Tujuh Merupakan Aturan Hukum Dan Tertinggi Yang Mengingat Semua Warga Negara Dalam Lembaga Negara Tanpa Tegar Jadi Baik Itu Sadar Saya Sekian Dan Terima Kasih Selamat Malam